Polres Tulung Agung berhasil mengungkap 37 kasus, diantaranya perkara penyalahgunaan narkotika dan peredaran minuman keras atau miras. Dari 37 kasus tersebut, ada 39 tersangka yang diringkus, diantaranya 36 pria dan 3 perempuan. Polres Tulung Agung berhasil mengungkap 37 kasus, diantaranya perkara penyalahgunaan narkotika dan peredaran minuman keras. Dari 37 kasus tersebut, ada 39 tersangka yang diringkus, diantaranya 36 pria dan 3 perempuan. Hal tersebut disampaikan ke Polres Tulung Agung AKBP Handono Subiakto, yang didampingi kasat narkoba AKP Didi Krianto, Kasih Humas Ibtu Nenisa Songko, Kas Propam AKP Sansun, saat menggelar konferensi pers di halaman Polres Tulung Agung pada Senin 28 Maret 2022. Dalam ungkap kasus selama periode bulan Februari sampai dengan Maret 2022 ini, Kapolres Tulung Agung bersama tim berhasil mengamankan 3 orang residivis berinisial S, A, dan RS. Dilaporkannya, 39 tersangka berhasil diamankan di 10 wilayah yang ada di Kabupaten Tulung Agung, dengan total 36 PKP, diantaranya di wilayah Kabupaten Tulung Agung, Boyolangu, Tulung Agung Kota, Ngantru, Kauman, Ngunut, Raja Tangan, Sumber Gempol, Bandung, dan Pucang Laban. Oleh Satres Narkoba Polres Tulung Agung, periode bulan Februari sampai dengan Maret. Tadi disampaikan bahwa ada 37 kasus, kemudian ada 39 tersangka yang sudah ditetapkan. Harapannya kita ini kan sudah di akhir bulan Maret, insya Allah. Minggu ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Harapannya dengan kita melaksanakan rilis, kita melakukan pengungkapan, tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba ataupun miras. Sehingga harapannya ke depan dengan tidak ada penyalahgunaan narkoba ataupun miras, kita bisa lebih musuh lagi dalam menjalankan ibadah kuasa. Masih tetap belum ada pergeseran. Itu menjadi atensi kita, kenapa kok disitu banyak pengungkapan apakah memang tingkat permintaannya yang tinggi, atau mungkin disitu pengawasannya yang kurang, ini sedang kita evaluasi. Sehingga harapannya dengan evaluasi yang kita lakukan, kita bisa melakukan pencegahan yang lebih sehat. Terkait tiga residivis. Sementara untuk kasus menonjol, yaitu peredaran narkoba jenis sabu oleh Tersangka S, warga desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung. Dari tangan Tersangka S ini, Satres Narkoba Polres Tulung Agung menyita barang bukti narkoba jenis sabu, seberat 43,03 gram, dan satu butir pil ekstasi. Barang bukti diamankan di dalam lemari pakaian tersangka. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti diantaranya 84,48 gram sabu, 3 butir pil ekstasi, 3.279 butir pil double L, 247 botol miras dari berbagai merek, uang tunai Rp 5.827.000, 12 buah pipet kaca, 3 buah timbangan digital, 34 buah handphone, 7 buah bong, dan 4 unit sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, semua tersangka akan dijerat dengan Pasal 114, Subsider Pasal 112, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 197, Subsider Pasal 196, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 142, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangat dan Pasal 62 Ayat 1, Jumto Pasal 8 Ayat 1 Huruf G dan I, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.